Protes atas tidak demokratisnya proses pemilihan pemimpin Hong Kong masih berlanjut. Namun, tahukah Anda, tuntutan dilaksanakannya demokrasi murni di Hong Kong ternyata dicetuskan oleh seorang aktivis yang masih berusia 17 tahun. Kebijakan pemilihan pemimpin kota Hong Kong yang tidak demokratis, itulah yang diprotes ribuan pelajar di kota Hong Kong ini. Protes dilakukan dengan cara menggelar aksi mogok di pusat kota Hong Kong sejak Sabtu malam. Dalam 24 jam terakhir, polisi telah menangkap lebih dari 60 orang termasuk pemimpin unjuk rasa Joshua Wong. Siapa Joshua Wong sebenarnya? Ia adalah pemimpin aksi unjuk rasa di Hong Kong yang masih berstatus pelajar dan berusia 17 tahun. Jejak pemberontakan Wong terhadap pemerintah Tiongkok di pusia 15 tahun dengan membentuk kelompok aktivis mahasiswa yang disebut Skolarism yang berhasil memaksa pemerintah Hong Kong mengurungkan rencana memasukkan materi patriotik dalam kurikulum pendidikan karena dianggap pro-Tiongkok. Dengan masa yang semakin banyak, uang bersama kelompok Skolarism kemudian bertekad untuk mereformasi sistem pemiru Hong Kong. Kelompok meragi janji pemerintah Tiongkok yang akan melakukan pemilihan langsung untuk Hong Kong pada 2017. Terima kasih telah menonton!